Kita beralih ke informasi lainnya sodara, armada pemadam kebakaran ke Bupaten Kediri saat ini dinilai kurang layak jalan. Hal itu diketahui dari hasil inspeksi mendadak Bupati Kediri ke kantor pemadam kebakaran. Melihat kondisi tersebut, Bupati Kediri berencana akan menambah armada yang baru agar penanganan kebakaran berjalan maksimal. Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana melakukan inspeksi mendadak ke kantor pemadam kebakaran ke Bupaten Kediri. Dito melihat secara langsung kondisi kendaraan pemadam kebakaran yang dimiliki oleh tim PMK saat ini. Hasilnya, tiga kendaraan pemadam kebakaran yang dimiliki kurang layak digunakan. Selain telah berusia tua, jumlah armada kendaraan yang dimiliki juga kurang. Selain minumnya armada, pos pemantauan yang dimiliki pemadam kebakaran Kediri juga kurang. Sehingga jika ada kebakaran di lokasi yang jauh, maka pelayanan akan berjalan kurang maksimal. Melihat hal itu, Bupati Kediri langsung berkomunikasi dengan dinas terkait untuk melakukan penambahan armada kendaraan pemadam kebakaran. Penambahan satu pos pantau juga akan dilakukan demi memberikan layanan terbaik saat terjadi kebakaran. Yang jadi problem adalah, yang jadi persoalan adalah, dengan luas kabupaten yang sebegini besarnya, mobil pemadam kebakaran itu hanya ada, unit PMK itu hanya ada di pareh sini. Jadi bagian barat sungai ini, kalau ada apa-apa ya akhirnya sudah tinggal nyiram-nyiram saja, sudah. Bukan memadamkan apinya, tapi sudah selesai ya Pak ya. Nah ini yang kita harapkan nanti di perubahan, apakah perlu kita tambah unit baru atau kita buat pos pantau baru di bagian barat sungai. Ini menjadikan masukan bagi kami pemerintah kabupaten. Untuk mobilnya sendiri, mau di apa kanan? Terus terang kalau mobilnya sebenarnya paling prioritas harus ada satu unit dulu, minimal satu unit yang baru. Rencana kita kalau nggak di PLK ini nanti di 2022 depan akan kita anggarkan untuk satu unit. Selain perencanaan melakukan penambahan kendaraan, Bupati juga akan menambah fasilitas bagi petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kediri.